Intro DPD Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia atau ASPPI mengadakan Press Conference Triangle Tourism Travel Mart 2 atau 3TM pada hari Sabtu di Nagoya Hill, Batam. Hadir dalam acara tersebut Kepal Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Triao, Buralimar, Kepal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata, Kepal Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Kabupaten Lingga, Fahru Rozi, serta Kepala Bidang Destinasi Kabupaten Anambas, Yul. Tidak hanya membahas perkembangan pengunjung dan mendongkrak pariwisata di Indonesia khususnya Kepri, Konferensi Pers DPD ASPPI ini juga membahas dan mempersiapkan kematangan mereka dalam hari jadinya yang ke-11 tahun, di mana Kota Batam mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah dalam perayaan ulang tahun ASPPI yang ke-11, yang akan dihadiri lebih dari 2.000 member yang ada di Indonesia. ASPPI atau Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia DPD Kepri untuk kedua kalinya menyelenggarakan Triangle Tourism Travel Mart atau 3TM pada tanggal 2 hingga 5 April 2019 sebagai perwujudan usaha mendukung wonderful Indonesia dan dalam rangka promosi destinasi unggulan di Kepulauan Riau. Tema Magnificent Cross Border yang diangkat adalah sangat sesuai dengan strategi pengembangan pariwisata dengan letak geografis ke Pulauan Riau sebagai pintu gerbang terbesar di kawasan barat Indonesia bagi wisatawan. Promosi paket wisata serta sesi buyer mid-seller dalam ajang Triangle Tourism Travel Mart berpotensi besar dalam mendorong kedatangan wisatawan mancanegara dan lokal. 3TM akan menghadirkan 200 buyer yang berasal dari dalam dan luar negeri dan 100 seller yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.